Guys, ini aku lagi ada di Gruwokerto, pabrik Wila Kalibanggor ya, tapi udah diperbarui nih teman-teman. Jadi, udah nggak kayak dulu ya, cuman di sebelah kanan kirinya itu banyak bangunan-bangunan tua. Oke, coba kita spill ya. Nah, ini juga ada bangunan tua, banyak banget bangunan-bangunan tua di sini. Ini bangunan tuannya itu ada di sebelah kiri dan kananku. Ini tuh jalan-jalan dulu. Kita ngeliat pemandangannya kayak apa gitu bentuk rumahnya. Padahal rumah-rumahnya bagus-bagus banget ya, maksudnya zaman era kolonialisnya Belanda gitu. Tapi ya gitu. Nggak diperbarui sama sekali. Jadi ya terbengkala ya. Oke-nya mentok sampai di sini aja ya. Kita ke arah kanan lagi coba. Jadi di sisi kananku tadi banyak banget ya. Coba kita lihat ke arah kiri deh. Ini daerah kiri. Nah, area kiri nih. Rata-rata bangunan tua coy. Itu kanan juga. Pas banget sih bangunan tuanya dong. Bagus-bagus gitu. Sama di sebelah kiri tuh ya. Tepat banget ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bangunan tuanya. Jadi, sepanjang jalan ini semuanya bangunan tua. Cuman ada beberapa yang mungkin udah dipakai sama pemerintah ya. Oke, teman-teman. Sekarang aku udah di pabrik gula Kalibagor ini. Ini di belakangku ya. Pabrik gula Kalibagor ini. Dan udah diperbarui beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu ya diperbarui. Jadi, sempat terbang kalai. Terus diperbarui lagi mungkin sama pemerintah. Terus juga di area sini teman-teman. Banyak banget bangunan-bangunan terbang kalai. Bangunan terbang kalainya tuh ada beberapa ya. Dan itu semua bangunan-bangunan tua di jaman era kolonialisme Belanda. Ini kalian bisa lihat deh. Jadi, di belakangku ini juga ada rumah. Dan rumahnya udah tua banget. Terus juga kalau kalian lihat di depanku. Nah, ini di depanku juga ada bangunan tua. Cuman jadi tempat parkir ya. Parkir, truk, segala macam, kontainer. Nah, teman-teman. Pabrik gula ini tuh udah lama banget. Karena berdirinya 1839. Jadi, sempat terbang kalai. Dan sudah diperbarui lagi. Beda jauh sama yang dulu ya. Ini aku kesini pakai motor, teman-teman. Sekarang itu jam seengah empat ya. Jam seengah empat sore. Buacanya juga lagi fototnya ini. Nah, ini bangunan-bangunan tuanya juga ada di situ. Di ujung sana masih banyak yang lainnya ya. Aku mau cek dulu. 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 ini rata-rata bangunan tua juga ya terus kayak ada kereta lori ini apa ya apa buat pager ini kayak buat buat lori kayaknya ya jalur kereta ini ya biasanya kalau di pabrik-pabrik tuh selalu ada kayak gini sih oke kita lanjut jalan menyusuri tempat ini dulu teman-teman sebelah kiri ya nah ini teman-teman di sebelah sini oke guys gitu aja ya informasi dari pabrik gula buku kerto kalian kalau punya rekomendasi lokasi kalian komen di bawah thank you guys selamat menikmati terima kasih